Pesta olahraga SEA Games ke-26 tinggal menghitung hari. Sejumlah venue atau tempat pertandingan tak hanya berada di Palembang dan Jakarta, tapi juga di wilayah Depok, yaitu Pacuan Kuda di Artayasa Limau dan Anggar di Balairung UI. Untuk melihat kesiapan venue yang akan digunakan para atlet, Kamis 3 November pagi, jajaran Polresta Depok bersama instansi terkait meninjau lokasi. Menurut Kombes Pol Mulyadi Kaharni, Kapolres Depok, segenap jajarannya sudah melakukan tinjauan ke beberapa titik untuk mengecek kesiapan panitia, terutama soal lalu lintas menuju lokasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dindin Jailudin, mengatakan akan menambahkan beberapa rambu lalu lintas di beberapa titik jalan untuk mengantisipasi kemacetan, yaitu penambahan rambu jalan satu arah dari Jakarta menuju Cinere yang melintasi jalan Tiga Raksa. Dindin mengimbau, para pengguna jalan bisa menggunakan jalur alternatif lain jika mau ke arah Cinere. Sedangkan Kadis Poradepok, Asep Roswanda mengungkapkan, segala persiapan dari tempat tinggal para panitia, mulai dari pelatih, penjaga serta ofisial, dan penginapan sudah tersedia dengan baik. Wisma Makara UI akan digunakan sebagai penginapan panitia anggar, sedangkan para panitia pacuan kuda menginap di Sakinah Village yang dekat dengan lokasi pacuan kuda Artayasa. Event ini juga dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, yakni UKM Kota Depok, dengan membuka stand yang memamerkan produk-produk unggulan hasil kreasi masyarakat Depok. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.